Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan membahas skill, pasif, dan formasi yang cocok untuk Tobirama ya gengs Tobirama Senju, nah ini dia, Tobirama Senju Ini ya gengs, ini yang bernama Tobirama Senju, oke Cara mendapatkannya bagaimana gengs? Untuk cara mendapatkannya, itu ada di event ya Event Senju ya, Senju Exchange, Tobirama Exchange, 3 Day Anniversary Exchange Atau di event Group Purchase ya, cara mendapatkannya seperti itu Nah cara mendapatkan ini seperti ini nih, contohnya ya Holiday Exchange, biasanya di Holiday Exchange ada gengs Ada ya, ada si Tobirama Senju Tapi kali ini, mungkin bukan gilirannya gitu gengs Tapi biasanya di Holiday Exchange juga suka ada gitu Biasanya, tergantung game-nya juga sih gengs Oke, sebelumnya, selamat datang yang baru bergabung Silahkan di like, di subscribe, dan di share ya Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang, oke? Oke, langsung aja kita bahas Kemungkinan pembahasan kali ini berbeda dari yang lain ya gengs Maksudnya berbeda dari yang hari sebelumnya Supaya, apa ya Menghemat waktu juga gengs, gitu gengs Biar nggak terlalu panjang juga Kesannya itu lambat kan gengs Ngebahasnya, oke? Kita bahas ya Bahasnya kita sambil berperang ya gengs Sambil main White Jetsu Army Oke, kita quick join Alhamdulillah, masih ada satu gengs Kita pilih Senju Tobirama Lalu kita fight Kita fight ya Dan Jangan dibuat ini ya gengs Jangan dibuat auto Nah, kita lihat Gebukan pertama itu apa sih gengs, ininya Sebelumnya, gue udah screenshot ya Udah screenshot Di HP yang lain Untuk skill-skill-nya Nanti skill-nya gue tampilin di video ini Nah, yang pertama Yang pertama itu Menangani garis unit musuh Dengan 172,4% Ditambah 945 poin kerusakan Ada peluang 40% untuk men-setun Jadi Kerusakannya itu 172,4% Ditambah 945 poin Plus Bisa nyetun musuh Gitu gengs Kayak gitu ya Bisa nyetun musuh Lalu bisa nyerap 10% HP Dari target Sekaligus mengurangi Debt target Jadi Debt itu adalah Pertahanan Nah Pertahanan musuh Jadi lembek Kayak gitu gengs Sebesar Terus Sebesar 20% Eh 12% Deptnya Mengurangi pertahanannya Itu Atau Deptnya dikurangi 12% Dan attack Sebesar 12% Itu berlangsung Selama 2 putaran Gengs ya Putaran kesananya Udah gak ngaruh Kayak gitu gengs Kayak kita coba ya Naboknya Kayaknya kayak gimana Nah Ini yang Kalau muter-muter Begini Itu Kesetun ya gengs Namanya gengs Tadi Mengurangi 172,4% Dan 945 poin ya Untuk Si Nabok Kayak gitu gengs Sekarang kita Bahas Ultinya gengs Kita bahas ultinya Ya Kita bahas ulti Nah Ultinya adalah Memberikan kepada Ninja musuh dengan attack tertinggi Yaitu 415,5% Ditambah 2205 poin Kerusakan Mengurangi Dept target Sebesar 40% Dan attack Sebesar 35% Jadi Sekali lagi Di ultimate Dia bisa mengurangi Deptnya ya Dept musuh Dept ini ya Dept-dep Ninja-Ninja ini Jadi pertahanannya Lembek gengs Jadi Musuh itu Gampang mati Karena pertahanannya Lembek Kayak gitu Dan memberikan Kerusakan 415,5% Ditambah 2205% Kayak gitu gengs ya Terus Mengurangi Attack juga Sebesar 35% Jadi Si ninja ini Kalau nyerang Tobirama Nanti Nggak ada Rasanya gengs Karena Mengurangi 35% Itu cuma Satu putaran ya gengs Kesananya Nggak ngaruh Kayak gitu Terus Sambil Meningkatkan Tingkat Kritikal Ninja sendiri Sebesar 25% Nah Sambil Ulti Sambil Si Tobirama Meningkatkan Kritikal Sebesar 25% Itu Berlangsung 2 putaran Maksudnya 2 putaran Kayak gini Yang pertama Cuma Satu putaran Nah yang Kritikal ini Dia Dua putaran Jadi yang pertama Udah nggak Kepakai Yang kedua Kritikal Masih kepakai 2 putaran Kayak gitu gengs Terus 80% Dari True Damage True Damage Itu adalah Total Total Damage Itu yang tadi 419,5% Ditambah 2205 Itu adalah True Damagenya Total Ditotalin Terus Meningkatkan Tingkat kekebalan Kontrol Jadi Dia kebal terhadap Genjutsu Setun Jadi Meningkatkan Kontrol sendiri Imun Ya Meningkatkan Imun Kayak gitu Terus Itu di setiap Ini ya Di setiap Ulti Pasti Ningkat Imun Ningkat Gitu Terus Meningkatkan Tingkat Kerusakan Ninja Sendiri Sebesar 4% Oke Nambah Berarti Damagenya Setiap Ulti Nambah 4% 4% Dan Tingkat Damagenya 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 Total Sama Sama Nambah Juga 5% Jadi 9% Setiap Ulti Ditumpuk Hingga 5x Berarti Ini 4% Dikali 5 20% 5 Dikali 5 25 25 Dikali 20 45 45% Itu Totalnya Gengs Efek Ini Berlangsung Selama Seluruh Pertempuran Jika Ultimate Berhasil Membunuh Target Maka Dia akan Memulihkan Cakra Ninja Sendiri Sebesar 500 Oke Langsung Aja Kita Contohkan Ultimatenya Nah Kan Nambah Cakra Gengs Karena Dia Membunuh Pastinya Nambah Damage Nambah Critical Tadi Bisa Dilihat Nah Ini Nabok Biasa Bukan Nabok Skill Kayak Gitu Untuk Ultimate Seperti Itu Lalu Kita Masuk Ke Pasif Nah Ini Kita Lihat Dulu Ultimate Putaran Kedua Jadi Si Dep Mengurangi Dep Sama Mengurangi Attack Itu Udah Nggak Berlaku Lagi Karena Udah Peturan Kedua Sekarang Critical Nah Cakra Nambah Cakra Berarti Mati Lagi Yang Di belakang Gengs Nah Damage Critical Nambah Damage Critical Dan Immune Oke Sekarang Masuk Ke Pasif Karena Disini Gue Sendirian Jadi Pasif Yang pertama Nggak Ngaruh Yang Ini Meningkatkan Dep Barisan Depan Karena Gue Kan Cuma Satu Disini Nggak Ada Lebih Gitu Nggak Ada Teman Terus Intinya Nanti Akan Meningkatkan Dep Ya Kalau Ada Teman Dep Barisan Depan Sebesar 11,2% Ditambah Attack Barisan Belakang Sebesar 11,2% Berdasarkan Jumlah Girlian Yang Berbeda Yang Digunakan Itu Juga Menerapkan Efek Berikut Jadi Nanti Nanti Nih Kalau Udah Ada Timnya Ada Efeknya Juga Gengs Dapat Efeknya Dapat Tumpang Tindi Juga Sama Maksudnya Tumpang Tindi Terus Terusan Gitu Gengs Terus Terusan Gitu Nggak Cuma Satu Kali Putaran Pertama Mengurangi Kerusakan Yang Diterima Ninja Sendiri Sebesar 15% Jadi Emang Pertama Itu Kalau Dihajar Sama Musuh Kita Lembek Gengs Terus Putaran Kedua Putaran Kedua Meningkatkan Tingkat Kekebalan Kontrol Ninja Itu Sendiri Sebesar 30% Terus Putaran Ketiga Meningkatkan Tingkat Damage Ninja Sebesar 12% Putaran Keempat Meningkatkan Tingkat Kritikal Ninja Sendiri Sebesar 35% Dan Kekuatan Kritikal Sebesar 25% Oke Kita Lihat Putaran Keempat Tadi Baru Putaran Ketiga Kita Lihat Ultimate Putaran Ketiga Kata Dia Putaran Ketiga Itu Meningkatkan Tingkat Damage Ninja Sebesar 20% Kita Lihat Cakra Nah Damage Nambah Damage Lagi Double Damage Berarti Gengs Ya Kayak Gitu Terus Yang Keempat Kita Lihat Yang Yang Keempat Kita Lihat Nah Menambah Damage Nambah Kritikal Nah Nambah Kritikal Ya Tuh Tadi Gengs Ya Kayak Gitu Ya Gengs Ya Jadi Di Setiap Ulti Sampai 5x Ulti Ada Efeknya Tersendiri Gengs Dari Lemah Ke Control Immunnya Terus Ke Ketika Ke Damage Dulu Ke Damage Dan Ke Critical Kayak Gitu Gengs Nih Yang Kelima Gengs Yang Kelima Itu Damage Ya Wih True Damage Tuh kan Ada True Damage Total Damage Disebutnya Gengs True Damage Gitu Oke Gengs Sebelumnya Gue selesaiin dulu Ya Gengs Gue skip Untuk yang Sekarang Gue skip Ntar Gue selesaiin dulu Gengs Tanggung Soalnya Kayak gitu Ya Gengs Untuk Skill Pasif Dan Apa ya Namanya Sama Ulti Oke Gengs Mudah-mudahan Kalian paham ya Kalau belum paham Silahkan dikomentar Sebelumnya Sebelum dikomentar Silahkan di like Dan di subscribe Terlebih dahulu ya Agar gue Lebih semangat Untuk membalasnya Membalas komentar kalian Dan Semangat Untuk membuat konten Oke Sekarang kita Masuk ke Formasinya Karena Tobirama Itu Ninja Apa ya Ninja ini Gengs Ninja Dia itu Masuknya Netral ya Gak perlu ada Sarat Yang misalkan Kalau mau ngeluarin Pasif tuh Harus Pakai ninja Fire Forest Mountain Enggak Dia itu Enggak Enggak Seperti itu Dia itu Netral Ke siapapun Ninja itu Mau itu Fire Mountain Dia Bakal ngeluarin Pasif Ya Jadi Senju Senju Tobirama Ninjanya Netral Bisa dipakai Kemana aja Gengs Kayak gitu ya Gengs Oke langsung aja Kita Gunakan Formasinya Gengs Formasi Seperti biasa Ya itu Formasinya Sayap Kali ini Gue pengen Pakai Formasi Fire ya Kita Klik Tilter Terus Klik Fire Kenapa Gengs Gue pakai Formasi Fire Senju Tobirama Adalah Tipe Ninja Angin Kalau Gue pakai Fire Fire Nanti Lebih kuat Lagi Gengs Kayak Gitu Angin Dengan Api Adalah Kolaborasi Ya Gengs Kita Pakai Hashirama Kita Pakai Filter Dulu Kita Fire Fire Nah Kita Pilih Guy Kiyoman Lalu Lalu Kita Pilih Fine Ya Gue akan Nyontohin Ninja Ninja Yang Gampang Aja Yang Gampang Didapet Gitu Karena Ini Formasi Untuk Pemula Yang Baru Dapet Senju Tobirama Tapi Supaya Pasifnya Keren Bisa Dimanfaatkan Bagaimana Bang Seperti ini Kita Lihat Seperti ini Formasifnya Formasinya Kita Kita Pake Tobirama Ya Kita Pake Ninja Yang Ada Aja Kayak Gitu Gengs Dan Terakhir Karena Ninja Fire Gue Sudah Tidak Ada Ya Kita Pake For Raikage Karena For Raikage Ini Gampang Dapetin Cukup Kalian Level 48 Maka Kalian Akan Mendapatkan Bintang 3 Ya Nih Lihat 48 Kalian Akan Mendapatkan Bintang 3 Dan Apabila Kalian Level 58 Kalian Akan Mendapatkan Bintang 4 Kayak Gitu Gengs Ya Oke Gengs Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Kalau Belum Ada Yang Paham Silahkan Di Komentar Tapi Sebelumnya Harus Di Like Dan Di Subscribe Untuk Giveaway Sebentar Lagi Tinggal Berapa Subscribe Lagi 4 Lagi Tenang Aja Rezeki Tidak Akan Kemana Walaupun Belum Rezeki Jangan Merasa Ini Ya Ah Gue Gak Dapat Udahlah Gak Usah Ikut Lagi Jangan Begitu Gengs Namanya Rezeki Kita Tidak Tau Ya Hinam Hinam Ditentukan Pasti Dapat Dapat Kalau Tidak Dapat Coba Lagi Kayak Gitu Gengs Oke Cukup Sekian See you Tidak